Baik ibu-ibu jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahuwata'ala hidup mas suka tau-taunya ibu-ibu tau-tau aja tuh tau-tau tua anak yang dulu kecil eh tau-tau udah gede papanya hidup tuh suka tau-tau saking kita kurang bersyukur kepada Allah subhanahuwata'ala jadi apa-apa tuh tau-tau sekarang tau-tau bulan syawal udah mau habis udah tanggal berapa mas sekarang betul ibu enggak ada kuisnya sih hari ini ya kalau ada ibu bener betul dapat hadiah tanggal 24 24 syawal 1443 nah baik ibu-ibu berarti udah mau hampir habis nih bulan syawal subhanallah lebaran pada tahun ini pemerintah tuh menetapkan mudik akbar Uyoyong kenapa mudik terbesar nih sepanjang sejarah lebaran karena ada 85 juta jiwa penduduk Indonesia yang pulang ampun diantaranya dari Jawa Timur 12,2 juta busung bawang yang mudik dari Jawa Tengah itu paling banyak Jawa Tengah Jabodetabek 12 juta jiwa yang pulang bahkan dinas perhubungan mencatat ada 1.700.000 kendaraan beroda empat yang mengarah ke arah timur ya bisa saja ke daerah Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur itu Bu Yoyong jadi mudik akbar pada tahun ini nah dia hanya ingin sedikit mencoba merenungi tentang pulang kampung ini ketika seseorang ingin pulang kampung gitu ya yang merantau di sini itu pulang kampung dia siapkan sedari bulan puasa bahkan ada teman siaha yang menyiapkan pulang kampung itu pada bulan syawal dari bulan syawal udah disiapin nih ya persis kayak Mama Sari ya teman siaha itu tukang jualan jadi dia punya kotak itu ada udah beberapa gitu jadi dia nini kotak nih buat ongkos itu kan pulang ini buat emak ini buat udah udah dia siapin jadi sehingga ketika dia pulang kampung udah nggak bingung lagi udah nggak bingung Oh ini buat ongkos ini buat ini ini buat ini enggak bingung nah semuanya udah dipersiapkan bahkan ketika bulan pulang puasa berasa nunggu pengen pulang kampung tuh lama bener udah tanggal 10 ya Allah berapa hari lagi pulang kampung lama bener gitu kan ditunggu-tunggu yang namanya pulang kampung adalah momen yang sangat bahagia terus juga kalau pulang kampung walaupun macet semacet apapun di jalan yang namanya pulang pulang kampung seneng mana ada orang misalkan macet ampe dua hari dua malam dia ngeluh ngedumau enggak rugi tuh bahkan ini sahabat kita Bu Sungkowo beliau pernah merasakan zaman jaya-jayanya ya Bu yang uang sampai karungan gue mereka tuh hari lebaran untuk pulang kampung ngeluarin apapun biayanya berapapun seneng aja walaupun macet di jalanan mereka seneng aja nyanyi-nyanyi kadang ampe ngampar tiker gitu di jalan to seneng Kenapa karena dia akan pulang kampung bertemu dengan orang-orang yang ia sayangi mungkin di sana ada istri ada ibu ya ada keluarga ada orang yang dia sayang bahkan orang yang di di kampung itu istri keluarga sahabat menantikan kehadiran dia nih yang lagi di jalan Hai kemudian juga dia pulang kampung dengan gira karena punya bekal yang cukup untuk di perjalanan juga bawa oleh-oleh yang banyak untuk menyenangkan hati orang-orang yang ada di sana tapi beda halnya dengan ketika ada seseorang dari kampung mau pulang ke sini dikasih macet sedikit aja gua udah meluk ya yang mau cari ya Kenapa karena kesini itu akan menghadapi kesusahan lagi mau nyari rezeki lagi mau capek lagi tetapi ketika kita datang ke sana mau bersenang-senang nah yang ingin saya sampaikan ini adalah harus menjadi kerenungan untuk kita sesungguhnya kita juga di dunia ini hidup sedang merantau Hai ini kita mau pulang kepada alam keabadian mau tidak mau suka ataupun enggak suka kita akan pulang kampung akan pulang ke ke alam akhirat nah oleh karena itu harus dong kita kalau mau pulang kampung kayak tadi tuh perantau kita ngumpulin sedikit-sedikit ya mah yang merantau nih ibu-ibu sungkowo merantau atau Mama Sari merantau ke depok ini punya uang sedikit dikumpulin ah beli rumah eh beli tanah bangun rumah bikin kolam ikan kan kita jadi punya rasa rindu untuk pulang kampung jadi suatu ketika kalau kita pulang kampung enak ada tempat yang dituju ada orang yang nanti akan kita temui disana enak pun juga kita demikian ketika kita berada di alam dunia itu kita sedang merantau maka kata Allah wata Zawadu fa inna hoi roza di taqwa berbekallah maka sebaik-baik bekal adalah taqwa bahkan di dalam surah al-hasr Allah subhanahu wa ta'ala menggurama kita ya ayuhal ladina amanu wal ta'udzur nafsu maqaddamat liqad wa taqallah inna maha khabirun bina ta'amanu wahai setiap manusia yang punya nafas setiap diri manusia perhatikanlah kita udah punya bekal apa untuk kelak di akhirat Hai nah maka saya akan ini sering bilang mungkin salah satu alasan kenapa kita takut mati kenapa kita takut pulang kampung kenapa karena kita enggak punya bekal enggak punya oleh-oleh enggak punya orang yang mau dituju disana di akhirat kita mau temui siapa nah maka oleh karena itu ketika kita di dunia harus kayak tadi orang mau pulang kampung mah kudu nabung dari bulan masih dari bulan syawal nabungnya dengan apa yaitu dengan amal ibadah maka ketika malah ikat mencabut nyawa kita kita udah pengen buru-buru mati ma pengen masuk surga kan selama masih hidup kan enggak bakalan masuk surga mah harus mati dulu maka di dalam sebuah hadis disebutkan ketika seseorang meninggal bu yoyor ngegeletak mayatnya kalau mayatnya mayat yang baik yang bagus dia pengen buru-buru dikuburin ketika dia dibawa di ambulans misalnya supirnya pelan kalau dia bisa ngomong dia akan ngomong kayak gini FB bawa mobil pelan amat sini gua ganti kalau mayatnya bagus kalau mayatnya selama di dunia punya bekal Kenapa karena dia pengen cepet-cepet pulang kampung pengen melihat tabungan dia rumah dia yang dia kumpulkan rumah yang mana tuh kata boyonya itu kan kalau orang bisa melaksanakan 12 rokaat sehari semalam selain sholat wajib Allah bangunkan istana di surga mana yang 12 rokaat dua sebelum zuhur dua setelah zuhur dua setelah maghrib dua setelah isya dua sebelum subuh itu tebak kalah mati kalau mah bisa melaksanakan sholat 12 rokaat dalam sehari semalam selain sholat wajib dan sholat duha namanya sholat rawatib maka itu kita sedang membangun rumah di sana agar rumah ketika pulang kampung tar mau mati teh seneng tapi sebaliknya kalau mayatnya mayat yang jelek Bu Yoyon yang enggak punya amal ibadah hidupnya mungkar ketika di dunia pengennya tuh sama ambulans kalau dibawa di ambulans pengennya sama si abangnya diajak jalan-jalan dulu kedep waktu kata-tema ngaut aja kalau dia bisa ngomong Mama Sari misalkan dimahit yang jelek Bang jangan dulu sampai kekuburan ajak jalan-jalan Ken saya pengennya diajak jalan-jalan dulu nggak pengen buru-buru dikubur karena kenapa itu tadi takut dia akan menghadapi segala akibat yang dia lakukan ketika di dunia nah ini harus menjadi renungannya buat kita ibu-ibu pertama tadi bekal kita itu enggak ada yang lain deh takwa amal ibadah untuk bekal kita kemudian siapa orang yang akan kita temui disana siapa lagi kecuali nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam karena kata nabi kulu nabiyin dakwatun semua nabi yang Allah utus ke dunia ini mempunyai mempunyai satu doa yang terijabah wanaan ajitabida'uwati syafaatil liumati fil akhirah sedangkan aku tidak memakai doa yang terijabah tersebut untuk keperluan dunia aku tetapi aku jadikan doa yang terijabah tersebut untuk menolong umatku kelaki akhirat maka oleh karena itu kenali nabi cintai nabi laksanakan semua amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh nabi itu tebak kalau kita agar kita pulang ke akhirat itu senang ada yang ditemui kita juga bawa oleh-oleh dan disana udah nabung jangan kasih yaa hidup mah disini nabung nggak bisa mau pulang kampung nggak punya rumah mau pulang ke siapa malayas ya ke rumah adek aduh malu jadi mikir-mikir itu kayak begitu ibarat kita hidup di dunia nggak punya amal ibadah ya aneh aja orang nekat kalau mau pulang nggak punya ongkos nggak punya bekal yang cukup ntar misalkan kalau pulang ke Jawa baru ampeci kampek bekal kita udah habis mau kemana mau penumpang naik mobil akhirnya kesasar kemana-mana itu ibu-ibu itu suatu renungan dari apa namanya pulang kampung semoga kita bisa mempersiapkan selain kita pulang kampung secara keduniaan ke tempat lahir kita tetapipun kita sesungguhnya akan pulang ke alam akhirat yang itu merupakan alam keabadian oleh karena itu mari kita kumpulkan bekal yang cukup dan oleh-oleh yang banyak serta bina jalin hubungan dengan orang yang akan kita temui kelak di akhirat baik ibu-ibu jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala biarin biar ngeblender dulu kan enak ngeblender suaranya juga ibu lebaran ini banyak yang harus kita renungi ya mak kemarin kalau udah tanggal-tanggal 25 itu itu harusnya kita ngencengin diri buat ibadah eh kita malah sibuk mikirin buat lebaran bikin kue lah nyari baju lah gitu ya padahal sesungguhnya ketika tanggal-tanggal segitu itu kita harus sedang semangat-semangatnya belajar apa beribadah kalau emak beli kue lebaran nih kita mau belajar dari biskuit kaleng siah ini belum ya belum disampaikan kalau disini contohnya ya itu betul contohnya siah masih banyak biskuit kalengnya mak itu masih ada Roma Nabati Kongguan masih ada masih ada sirup botol masih ada Marjan apa itu ABC masih ada nasihat pengen bicara sama ibu-ibu tentang perjalanan sirup botol dan biskuit kaleng itu perjalanannya tanggal 25 kira-kira adanya biskuit kaleng mas sirup botol di mana ada di kamar di kamar adanya mana mungkin tanggal 25 udah ditaruh di meja bentar lebaran belum dateng udah habis maka itu biskuit yang masih utuh belum dibuka sama sirup botol adanya di kamar perjalanannya nanti tanggal 1 shawal baru tuh pindah ke mana ke meja ntar kalau udah akhir shawal nih kayak sekarang tanggal 24 kalau isinya udah habis itu pertanda bahwa bulan shawal udah mau habis ya mah nah yang ingin kita petik hikmahnya adalah ketika masih ada isinya Kongguan namanya biskuit kaleng kalau udah habis isinya namanya kaleng biskuit kalau masih ada isinya namanya sirup botol tapi kalau udah enggak ada isinya namanya botol sirup betulnya betulnya sambil ngelamun ibu-ibu ngerti enggak enggak ngerti ya Bu ya kalau masih ada isinya namanya biskuit kaleng kalau udah enggak ada isinya namanya kaleng biskuit kalau ada isinya namanya sirup botol kalau kalau udah hilang isinya namanya botol bisa bisa dipahami nggak Bu yang saya mau ambil percontohannya adalah ketika udah habis isinya itu Kak biskuit kaleng jadi kaleng biskuit maka paling banter dia jadi di tempat rengginang atau enggak tempat keruk-keruk yang paling jelek paling dipakai ngangkutin pasir kekaleng-kaleng biskuit yang paling rendah lagi dipakai buat asbak dipakai buat sang sampah lihat botol sirup tuh paling banter dipakai minyak jelantah tuh kayak teteh omnya ya intinya ibu yang harus kita ambil pelajarannya kalau sesuatu udah enggak ada isinya maka tercampaklah dia yang tadinya dia di kamar di kunci di lemari ya biskuit kaleng kan tanggal 25 takut sama bocah diambil di kunci di lemari karena ada isinya coba kalau udah nggak ada isinya pun juga dengan kita ibu kita ini adalah sebuah wadah nah nih raga kita tuh wadah isinya apa keimanan ketakwaan solek maka kalau diri kita udah kehilangan isinya diri kita akan tercampak terhina di hadapan Allah subhanahuwata'ala kemudian akan menjadi sampah di masyarakat gitu ya ibu-ibu maka jangan sampai kita kehilangan isi dari diri kita apa itu diri kita isinya yaitu tadi iman sedangkan al-iman urianun iman itu telanjang bulat bu waliba suhud taqwa pakaian dari iman itu adalah taqwa apa itu taqwa taqwa adalah inti salu awamirillah wajitina gunawahi melaksanakan segala perintah Allah menjauhi semua kelarangannya kemudian taqwa itu apa asal kalimat dari taqwa adalah wikoya sering kita belajar nun wikoya artinya nun penjagaan pemeliharaan memelihara apa kita memelihara antara hubungan kita dengan Allah subhanahuwata'ala suatu ketika Abu Hurairah radiyallahu'an beliau ditanya oleh para sahabatnya Wahai Abu Hurairah Apakah menurut engkau taqwa itu kemudian Abu Hurairah menjawab dengan memberikan sebuah ilustrasi kalau kalian berjalan di sebuah kebun yang banyak duri taro lah kalau kayak di kita di kebun salam kalau kalian jalan di tengah-tengah kebun salak yang banyak onak dan duri kira-kira apa yang akan kalian lakukan para sahabat menjawab saya akan hati-hati di dalam langkah mungkin langkahnya juga enggak terburu-buru di ayap-ayap gitu ya atau kalau memang terlalu banyak duri dan ranjau saya akan balik lagi nggak jadi liwat situ atau saya akan pakai sepatu bot biar itu duri nggak nancep kemudian apa kata Abu Hurairah kata beliau itulah taqwa jadi takwa itu apa mak berhati-hati di dalam melangkah berucap berbuat itu adalah taqwa nah maka oleh karena itu kuasa kemarin bulan Ramadan adalah untuk menjadikan kita menjadi manusia yang takwa kalau kita mau ngomong pikir-pikir dulu misalnya besok siap bagian hutbah di CHL Hotel bintang 25 serpong wah enggak ya mau nginep sendiri temanya tentang itu eh tentang kata bijak eh ting today speak tomorrow harus gitu man ting today berpikirlah hari ini speak tomorrow ngomongnya besok jadi ini mah ngomong asal jeplak ya begitu matak nyakitin hati orang jadi berpikir sekarang hari ini ngomongnya baru besok ini kalau diomongin sakitnya ya begitu ibu-ibu Insya Allah kalau tentang masalah ini rasanya tahun ini siapa materi-materinya hanya ingin memperbaiki hati kita hanya ingin memperbaiki kelakuan kita kemarin kan udah bilang sama maom juga mah terkadang kita kehabisan umur sebelum kita bisa memperbaiki diri sendiri kalau kita belajar tajwid mah masih bisa dipelajari belajar pikir pun juga masih terhitung gampang tapi kalau kita belajar memperbaiki diri sendiri itu sulit banget tadi tadi juga saya bilang menahan sakit mat menahan sakit gigi itu menggak lebih sakit daripada itu nahan omongan supaya jangan keluar dari mulut kita itu rasanya sakit banget melebihi sakitnya gigi Hai kayak gimana coba contohnya ya kayak habis kondangan kita dan juga bilang habis kondangan masakannya enak itu jutaan omongan jangan jangan sampai keluar dari mulut kita itu sakit banget nah maka kita harus belajar kayak gitu jangan sampai kita mati kelakuan yang model tadi belum bisa berubah nah mungkin tahun-tahun ini insya Allah saya hanya ingin membahas materi tentang itu memperbaiki apa ya kelakuan dirinya apa sih ini harus kita omong kalau pulang dari kondangan masakannya enak udah aja ngomongin kucing ke pulangnya ini kita pulang ngaji pulang ngaji pahalanya belum kebawa ke rumah bisa karena bisa disiap kemarin pulang ngaji terus makan di sana makanannya enak itu pahala belum sampai ke rumah udah habis di jalan itu tuh nahan omongan ini nahan mulut supaya mingkem jangan ngomong yang jelek itu sakit rasanya kita maka kudu belajar kita Tenda udah waktunya atau sekarang pokoknya kira-kira omongan yang jelek dan akan menyakitkan hati orang itu tahan dia bisa bersama saya juga kadang-kadang cek belosan dunia makanya tidak bermaksud begitu ya ya kadang kan begitu kita harus belajar ya kadang-kadang kalau omongan yang kira-kira apa ya menyakitkan hati orang rasanya kan itu susah banget deh kita kita nahannya ini bibir nih begitu yang baik ibu-ibu jamaahnya Insyaallah dimuliarkan Allah subhanahu wa ta'ala busisi jam berapa ya ntar kabur sore 5-5-4 udah belum ya baik ibu-ibu jadi hari ini ceritanya kita mau nengokin cucunya ibu Susi ya nanti setelah ini Insyaallah kita ke sana dan juga informasi buat ibu-ibu ya bu mari di dalam bulan sawal kemudian sebelas bulan lah pokoknya setelah bulan Ramadan mari tetap kita jangan pernah kehilangan ketakuan itu ya ketakuan yang model kayak bagaimana kita kemarin bulan Ramadan tuh udah didik ngaji setiap hari sholat itu jangan hilang dari diri kita biar kita enggak kayak kaleng biskuit cuma jadi tempat asbak ujungnya kadang ditendang-tendang sama bocah jadi artinya tuh nggak berharga lagi kalau udah nggak ada isinya nah makan nanti hari ahad depan nih pagi-pagi ya mudah-mudahan semuanya sehat dan ada waktu ayo kita teruskan peperihun kata orang Sunda mah satu buku satu hari satu juz kita tengok bisa udah banyak kerjaan atau ini mah sekarang satu minggu iya man jadi nanti hari ahad satu minggu satu juz insyaallah satu tahun itu tamat mah kalau satu bulan kan ada yang empat juz kali sepuluh bulan aja udah empat puluh udah lebih sepuluh tarolah yang sepuluhnya materinya nanti yang lain tapi setidaknya sebelum Ramadan kita udah bisa menghatapkan Al-Quran jadi nanti hari ahad pagi kita berjamaah sholat subuh ibu-ibu setelah itu kita Tadarus barengan sampai sholat isrok ya Insyaallah kita sarapan bersama maka ya ayo kita dukung ya masa nggak ada tuh ntar gampang tinggal ngomong Mas Hari nggak bakalan lewungan Masari ya orangnya ke pasar duitnya makan bisa tinggal di sini tinggal bilang tuh gitu jadi gue buntar ya kayak gitu nah kita ntar gantian lah ya habis ngajak bapak-bapak mah agak sedikit sulit biarinnya kita udah mulai ibu-ibu ntar juga masa bapak-bapak enggak ikut gitu ya baik ibu-ibu jemaahnya Insyaallah dimuliakan Allah subhanahuwata'ala ingin rasanya siang ngobrolnya panjang tetapi waktunya udah pendek sebelumnya Mari kita sebelum nengokin ya Mari kita berdoa kepada Allah subhanahuwata'ala semoga kita yang dapat hadir pada kesempatan sore hari ini selalu senantiasa Allah subhanahuwata'ala berikan kesehatan diberikan keimanan keislaman yang sempurna semoga kita selalu diberikan kesehatan jiwa dan raga diberikan kemudahan kelancaran di dalam setiap urusan kita baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat dan juga semoga rumah tangga yang sedang kita jalani masing-masing Allah subhanahuwata'ala jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahna semoga rumah tangga kita menjadi ladang subur untuk bercocok tanam amal kebajikan semoga anak-anak kita Allah subhanahuwata'ala jadikan sholih dan sholihah yang sedang menuntut ilmu semoga Allah subhanahuwata'ala berikan ilmu dan pemahaman yang sempurna ilmu yang banyak dan bermanfaat anak-anak kita yang belum mendapatkan pekerjaan jalan usaha semoga Allah subhanahuwata'ala cepat memberikan pekerjaan dan jalan usaha yang terbaik yang belum mendapatkan jodoh atau pasangan semoga Allah subhanahuwata'ala cepat memberi jodoh pasangan yang terbaik Allahumma hasil maqasidana wasahil umurana min umuri dunia wal akhirah Allahumma hasilna min afati dunia min afati al akhirah ya khairan nasilin wa ya khairan warifin biqadrillah wa biquwatin lahassil maqasidana hasil maqasidana innaka ana kulli shayin qadir nas'anuka al-ijaba al-fatiha a'udzubillahimina shaytanir rajim in bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-rahmanirrahim imanukil middin inyakil a'amudu wa inyakil nisa'in idr al-siratan al-misaqim syaratan lazina al-umta'alim wa'indul ma'udubi alayhim wa'luban bin alhamdulillah amin dan juga selanjutnya malah kita berdoa khusus untuk orang tua kita masing-masing baik yang masih hidup ataupun juga yang sudah meninggal dunia yang masih hidup semoga orang tua kita Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usianya sehatkan diwa dan raganya diberikan kemudahan pelancaran di dalam setiap urusannya baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirah dan apabila orang tua kita sudah meninggal dunia berada di alam yang beresah sekarang semoga almarhum dan almarhumah Allah subhanahu wa ta'ala terima iman islamnya diterima segala amal kebajikannya kemudian dilipat gandakannya diampuni dari segala dosa dan kesalahannya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menempatkannya di tempat yang semulia semulianya Allahum mangfir lahum wa rahmuhum wa a'afihim wa a'afu'um al-fatiha a'udhu bin dahi minash shaytanul rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahim Rabbil Alamin wa rahmahin rahim wa al-rahmahin 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 wa wal.-la-rahmahin wa al-rahmahin yo al-rahmahin Hari ini dirujuk bikin BPJS Dan memang ya untuk kedepannya Karena ya Pastri ini adalah Apa ya Tenaganya paling dibutuhkan ya di lingkungan Baik di musyola atau di lingkungan Jadi ya kita nyari persaudaraan disini Ya mungkin nanti kita Ya kalau ada yang milik rezeki ayolah kita Sama-sama apa namanya Berbagi rezeki untuk menolong Ya sahabat kita Karena kalau tidak segera ditindaklanjuti Kalau sarap kekornengan itu putus Sudah ngelaklah semuanya Ya udah kelar Maka kata dokter ini Jangan sampai lama-lama Begitukan abis obat ini Sudah harus segera ditanggulangi Semalam ngobrol sama anaknya Pak Wawan yang disana Dia punya anak di permata ya Itu kan ya Nanti mau diurusin Kalau masih ada warung dokter Ida Barangkali mungkin lebih cepat ya Segera ditindaklanjuti Karena memang mata mah Badan sehat Makan Rwog Juga Tetap aja Kalau mata gak bisa Ya dia Gak bisa beraktifitas Nah karena itu Ibu-ibu Mari kita doakan bersama Semoga Saya pasri Allah subhanahu wa ta'ala Cepat berikan kesembuhan Kepuliah Dan juga Semoga semua yang menimpaknya Ini menjadi pelajaran Menjadi ujian Ya sehingga Kedepatnya Mungkin barangkali Bisa lebih Berhati-hati Ketika Sedang bekerja Sop Ibu-ibu Ikuti Sia Bismillahirrahmanirrahim Oh ya Satu lagi Yang kita doa Untuk Pak Nur Korsasi Juga Sama Beliau punya Kemarin Habis dioperasi Sekarang Udah-udah Pulang Kemarin Disini Ibu-ibu Ibu-ibu Seperti Macam tumor Mata dia Kan Haritanya gini Udah Tumor Ikuti Bismillahirrahmanirrahim Ya Shafi'u Ya Shafi'u Ya Shafi'u Ya Shafi'u Ya Shafi'u Allahumma Shafi'u Anta Shafi'u Waqfi'u Waqfi'u Anta Al-Kafi'u Wa'afaa'u Anta Al-Maafi'u Allahumma Rabb al-Nasi Rabb al-Nasi Adhi bil-ba'asa Adhi bil-ba'asa Ish-fi'u Wa'anta Shafi'u Wa'anta Shafi'u La Shifaa'u La Shifaa'u 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 La Yugadiru La Yugadiru Saqamah Mas'adukal Ijabah Al-Fatiha A'udhu Billahimina Shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Iyakan A'mudu Wa'iyakan Sa'i Nidhi Wassera Enek Al-Fatiha Surat Al-Fatiha Al-Fatiha Alhamdulillah Ya buhaji Ramli tidak di doa Oh iya Sama buhaji Ramli juga Mata Ya Maka Jangan Masa Duitan Jadi begitu Akibatnya Tuh udah ntar kita tengokin itu mah Alhamdulillah ibu-ibu mungkin itu saja awal pembukaan ngaji ya sekali lagi kita jangan sampai kehilangan isi dari diri kita jangan kita seperti kaleng biskuit dan botol sirup jadi sampah masyarakat maka tetap kosong diri kita isi lagi kosong isi lagi yang ngisinya dengan apa ngisinya model ngaji kayak gini kan lagi di sini lagi di charge kemarin sawal kosong nih semuanya isi lagi yang begitu makanya kalau lagi ngisiin bener-bener kolong mungkin mah buka gitu ntar mah kalau ya baik ibu-ibu walafaminkum hadan Allah wa yakum ajumain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 senok apa tangan senok aja ya di tolongin apa ti kenapa ini loh